Ketika kamu mendengar orang meninggal dunia, kamu pasti mengucapkan doa untuknya. Innalilahi husnul khutimah, semoga dilapangkan kuburnya, dan lain sebagainya. Kamu tahu bahwa ketika kamu meninggal nanti, mereka pasti mendoakan yang sama terhadapmu. Tapi, sesekali, cobalah untuk mendoakan kuburnya sendiri. Karena, dengan meminta sejak dini, selagi masih berkesempatan hidup, maka Allah akan menyediakan tempat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan sering mendoakan kubur kita sendiri, kita akan lebih tahu bahwa syarat apa yang harus kita lakukan untuk terkabulnya doa dan harapan terbesar kita. Dan kita tentu lebih ingat, serta menjaga perbuatan kita, agar terbebas dari siksa alam yang gelap, sunyi, serta sangat menakutkan itu. Dari sholat demi sholat, kita meminta ampun berulang kali, tetapi beberapa detik kemudian, tanpa sadar, kita sudah melakukan doa lagi, dan begitu seterusnya. Namun, bila kita sering mendoakan kubur kita sendiri, maka kita pasti selalu ingat mati, dan secara otomatis, ingatan kita inilah yang akan mengontrol dengan detail setiap detik keilapan diri. Terima kasih telah menonton Maupun dalam aktivitas sehari-hari Oke, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!